Intro Semua warga berat mengajukan resepsi Kalau seperti itu Ini adalah tugasnya Apakah salah Pak Rizik? Dia warga Bukan pejabat Tokohormas Ini tugasnya Satgas COVID dan pemangku kebijakan Tegas tuh Kalau memang enggak ya enggak Boleh ya boleh Jika memang kerumunan dikarenakan wedding Yang ditarget puluhan ribu Menutup jalan protokol boleh Kenapa wedding yang lain enggak? Kenapa semua wedding dirahsia? Kenapa demo kemarin dikritisi? Kenapa demo omnibus dikritisi? Oleh SJW-SJW yang mengatakan gini Kemana? Kenapa jaring dibully ketika buat twice bar? Kenapa ada konser dan dutan di Tegal Saya diminta untuk menyikat? Untuk edukasi Sekarang saya suruh ngapain? Saya disuruh mengawal 10 ribu orang Oke siap Kalau BNPB meminta saya Datang ke pernikahan anaknya Barizik Untuk mengawal Enggak apa-apa Tapi saya juga minta keadilan Acara konser musik Sekolah Juga dibuka Di sini dipertanyakan Ketegasan dari pemerintah DKI Satgas COVID-DKI Dan Satgas COVID-Nasional Dan BNPB Serta Kementerian Kesehatan Dan PBID Kemana? Kemana? Ketika ada satu jaring mengatakan kacung Kalian proses Di Bali proses Kemana yang lain? Angkringan di Surabaya Di Razia Cakruan di Surabaya Di Razia Pertunjukan di twice bar Di Teguh Angkringan di Jogja Di Razia Kerumunan di Solo Di Razia Broker COVID-Di Tutup Jam malam di Bekasi Launch di Bandung Di Razia Saya sebagai relaman Disuruh menjadi tameng Tapi kemana bos Kalau ada standar ganda Standar gandanya milik motor Bukan kebijakan Sekalang pertanyaannya Pertanyaannya simple Mampukah Pemegang kebijakan Di negeri ini Memperlakukan ketegasan Bukan hanya untuk rakyat kecil Halo guys Kembali lagi nih Barang gue di channel ini Kali ini Gue akan bahas tentang Dr. Tirta Yang memprotes Terkait Akan diadakannya Acara pernikahan Anak dari Habib Muhammad Rizik Di Jakarta Habib Rizik tersebut Baru pulang dari Saudi Arabia Dan ke Indonesia Akan menyelenggarakan Pernikahan Anaknya Disini Dr. Tirta sendiri Memprotes Kenapa Anak Habib Rizik Boleh menyelenggarakan Pernikahan Sedangkan Ini di masa pandemi Pemerintah sendiri Melarang adanya Kerumunan masa Karena Ditakutkan Angka Covid-19 ini Bertambah terus Di Indonesia Dr. Tirta sendiri Memprotes Acara tersebut Karena akan bertampak Meningkatnya Corona di Indonesia Dan Tidak akan berakhir Dr. Tirta juga Memprotes Kepada pemerintah Kenapa Acara tersebut Diperbolehkan Dan Acara lainnya Itu tidak Contohnya Ada di Tegal Di Tegal itu Ada acara Pernikahan juga Dan ada Dan dutan Disana diprotes Dan ada Beli Jering juga Jering ini Ditangkap Oleh Idy Bali Karena Dia Ngomong Kacung Kepada Idy Dan Sekarang Sedang Diproses Dan Akan Dipenjara Selama Tiga tahun Namun Kenapa Acara Di Hub Rizik ini Diperbolehkan Dr. Tirta Ini Menanyakan Kenapa Semoga Corona Cepat Berakhir Dan Aktivitas Kembali Normal Karena Gue juga Udah Bosan Di Masa Corona Ini